Dagang pengaruh, modus itulah yang diindus Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan Wali Kota Cimahi non-aktif, Ati Suharti Tohiyah, juga suaminya. Mereka diciduk KPK Kamis Malam di kediamannya di kawasan Sari Asih, Bandung, Jawa Barat. Keduanya diduga menerima suap terkait proyek pasar atas baru Cimahi. Sang suami Itok Tohiyah pernah menjabat sebagai Wali Kota Cimahi dua periode, tahun 2002-2012. Itok Kong Kali Kong memanfaatkan jabatan istrinya sebagai Wali Kota. Demi keuntungan pribadi, ia disebut-sebut berperan besar mengendalikan proyek. Boleh dikatakan, dia memperdagangkan pengaruhnya terhadap semua tindakan-tindakan di dalam pelaksanaan proyek. Dan memang faktanya, tadi seperti Pak Ketua jelaskan, di dalam pelaksanaan proyek, selalu MIT yang melakukan dan istrinya hanya menanda tangan saja. Beberapa pengusaha, tapi ini masih dalam pengejaran, beberapa juga rekan-rekan yang menjadi perantara nantinya. Dari operasi tangkap tangan tersebut, KPK juga mengamankan dua orang pengusaha yang diduga pemberi suap, Sopir, juga Aju dan Ati. KPK juga menyita barang bukti transaksi sebesar 500 juta rupiah. Jumlah ini merupakan komitmen awal, pemberi uang yang totalnya sebesar 6 miliar rupiah. Berdagang pengaruh, modus seperti ini bukan kali pertama yang diungkap KPK. Sejumlah pejabat publik seperti Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin, serta Ketua DPD Irman Gusman juga dijerat KPK, karena memanfaatkan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!